Intro Assalamualaikum Kembali lagi di channel Dapur Mang Acep Hari ini ibu Acep mau masak dengan uang 18 ribu rupiah Langsung aja yuk kita masak Yang pertama aku mau bikin capcai dulu nih Panaskan minyak Kemudian kita mau bikin minyak ayamnya ya Kita tumis kulit atau lemak ayam secukupnya Jadi agar aroma-aroma gurihnya itu lebih enak tanpa kaldu Nah ini kita goreng atau kita tumis sampai dia agak kering Minyaknya sudah enak baunya Kemudian ini lemak atau kulitnya kita buang Langkah selanjutnya disini kita mau tumis bawang putih 4 siung yang dicincang ya Tumis sampai harum Setelah itu disini tumis juga 1 ati ampla yang sudah dipotong-potong Ini ibu Acep beli 1-3 ribu rupiah Kemudian aduk sebentar sampai warnanya agak coklat Tambahkan 3 buah baso yang sudah diiris Basonya boleh baso ikan Baso ayam atau baso sapi boleh Nah ini kita masak Sampai benar-benar matang ya teman-teman Karena atinya ini kan Supaya dia baunya itu tidak amis Langkah selanjutnya kalau sudah matang Tambahkan 700 ml air Masak sampai mendidih Ini sudah mendidih Kemudian kalau sudah mendidih seperti ini Masukkan 1 paket sayur capcai Ini ibu Acep beli 5 ribu rupiah Kalau di pasar biasanya ada ya teman-teman Jual paketan capcai seperti ini Yang sudah dipotong-potong Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan Gula pasir rata ya teman-teman Tidak muncung dan juga tidak cembung Rata Tambahkan 3 sendok makan Saus tomat 1 sendok makan Saus tiram 1 sendok makan Kecap ikan Tambahkan 2 sendok makan Minyak wijen Aduk hingga rata Selanjutnya Di sini ibu Acep Tambahkan lada secukupnya saja Garam juga secukupnya saja Sesuaikan dengan selera Kemudian aduk hingga rata Karena ibu Acep sudah pakai minyak ayam Jadi tidak menambahkan kaldu bubuk Tapi kalau teman-teman suka kaldu bubuk Boleh tambahkan secukupnya saja Nah ini tunggu mendidih ya teman-teman Atau masak sampai layu Kalau sudah layu Tambahkan 1 sendok makan Tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan air Nah ini kita masak sampai matang Selanjutnya ibu Acep Akan masak telur Nah ini ada 4 butir telur Tambahkan 2 batang daun bawang Yang sudah diiris 7 buah cabai rawit Yang sudah dicincang-cincang Garam secukupnya Kaldu bubuk juga secukupnya saja Aduk-aduk sampai telur dan semuanya ini tercampur rata Dikocok lepas ya Setelah itu panaskan wajan Sampai berasap seperti ini Supaya dia tidak lengket Lalu tuangkan minyak Minyaknya yang ini secukupnya saja Nah ini sudah berasap Tuangkan telur yang dikocok tadi Jadi cara seperti ini Wajan itu jadi tidak lengket teman-teman Walaupun tidak menggunakan teflon Nah ini kita masak Kemudian aku lipat-lipat ya Seperti ini Supaya dia kelihatan tebal Telurnya Nah ini lakukan terus Seperti ini Sampai telurnya ini matang Nah ini sudah matang telurnya Kemudian kita angkat Sisihkan Untuk telurnya ini Aku potong-potong seperti ini ya teman-teman Aku bagi jadi 8 bagian Ini dia hari ini Masak dengan uang 18 ribu rupiah Dapat telur dadar tebal Dan juga sayur capcay Nah makanan seperti ini Disajikan di ganasi hangat Juga enak sekali Cocok banget untuk tanggal tua Dan yang lagi berhemat Oke sampai disini dulu resep dari Ibu Acap Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga komen Semoga resep ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi di resep berikutnya Hanya di Dapur Mang Acap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba ya